Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video terbaru channel tim story dunia Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan bahagia Amin Baiklah Seperti biasa pertama kita akan membahas video sebelumnya Dimana pada saat itu kami membahas salah satu cucu ratu Victoria Yang cukup kontroversial Dimana salah satunya diceritakan bahwa dirinya Memergoki suaminya baru mesraan dengan seorang pelayan laki-laki Di ranjang mereka Bagi yang belum melihatnya dan penasaran dengan kisah tragisnya Dapat dilihat di playlist kami ya Dan untuk video terbaru kali ini Kami akan kembali membahas lagi-lagi Masih keturunan ratu Victoria Karena bagaimanapun keturunan sang ratu Sangat menarik untuk diceritakan satu persatu Dan kali ini kami akan membahas putri pertama sang ratu Yang juga memiliki nama yang sama yakni putri Victoria Sang putri kerajaan Yang nantinya akan menjadi empress kerajaan Prusia Hanya selama 99 hari saja Bagi yang penasaran dengan kehidupan putri pertama ratu Inggris yang tersoar ini Langsung saja yuk disimak video terbaru kami Namun seperti biasa Bagi penikmat baru channel kami untuk klik like Subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar selalu mendapatkan informasi terbaru Dari channel kami Victoria putri kerajaan Lahir di istana Buckingham London pada tanggal 21 November 1840 Sebagai anak pertama Ratu Victoria dan Pangeran Albert Dia ditakdirkan untuk posisi yang unik Meskipun awalnya kecewa dengan jenis kelaminnya Orang tua Victoria mengasuhnya dengan cinta dan perhatian Pembaptisannya berlangsung di ruang tahta istana Buckingham Pada tanggal 10 Februari tahun 1841 Ratu Adelaide, Raja Belgia Dan orang-orang terhormat lainnya adalah wali baptisnya Baik Ratu Victoria maupun Pangeran Albert Bertekad untuk memberikan pendidikan ekstensif kepada anak-anak mereka Menyadari pentingnya pendidikan yang menyeluruh Mereka memastikan Victoria menerima pendidikan yang komprehensif Di bawah bimbingan ayahnya Victoria memperoleh pemahaman mendalam tentang politik, filsafat, dan sejarah Dia unggul secara akademis Menunjukkan kehausan akan pengetahuan dan kecerdasan yang kuat Pendidikannya juga mencakup bahasa seperti Perancis, Jerman, Yunani, dan Latin Pendidikan Victoria melampaui ruang kelas Saat dia terlibat dalam pekerjaan manual dan pelajaran kehidupan praktis di Osborne House Sedangkan contoh dia telah belajar bahasa Perancis sejak umur 18 bulan dan Jerman ketika berumur 4 tahun Pada tahun 1851 Di pameran besar di London Victoria bertemu dengan pangeran Frederick dari Prusia Calon suaminya kelah Terlepas dari perbedaan usia mereka Ketika pameran Usia Vicky masih berumur 11 tahun Sedangkan sang pangeran telah berumur 19 tahun Tetapi koneksi mereka tidak dapat disangkal Kefasian Victoria dalam bahasa Jerman dan cita-cita liberal mereka yang sama Memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan mudah Pertemuan awal ini meninggalkan kesan abadi pada kedua individu Dengan Frederick mengagumi kepolosan, keingin tahuan intelektual, dan kesederhanaan Victoria Korrespondensi antara Victoria dan Frederick berlanjut hingga 4 tahun kemudian Memperkuat ikatan mereka Ratu Victoria dan pangeran Albert melihat kesempatan untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan Prusia Melalui pernikahan ini Upaya mereka untuk menyatukan cita-cita liberal dengan monarki Prusia Memicu dukungan mereka untuk hubungan tersebut Pada saat itulah ayah Victoria Menanamkan dalam dirinya pemahaman yang lebih dalam tentang politik dan sejarah Prusia Namun di lain pihak, orang-orang masyarakat Prusia sebenarnya menginginkan pangeran mereka untuk menikah dengan Grand Duchess dari Rusia Yang terkesan Toto dan Kolod ketimbang putri dari Inggris yang lemah Menyusul kunjungan kedua Frederick ke Inggris Raya pada tahun 1855 Sebuah pertunangan diumumkan pada tanggal 17 Mei 1856 Namun berita tersebut mendapat ketidaksetujuan di Inggris karena anggapan netralitas Prusia selama Perang Crimea Namun demikian pertunangan berlanjut dan Victoria dan Frederick menikah pada tanggal 25 Januari 1858 di Kapel Kerajaan Istana St. James di London Pernikahan baru dapat dilaksanakan ketika putri Victoria berumur 17 tahun Yakni 2 tahun setelah pangeran Frederick melamarnya Sebagai putri kerajaan, Victoria mempertahankan gelarnya setelah menikah Menekankan pentingnya warisan Inggrisnya Namun keputusan ini menuai kritik dari pengadilan Berlin yang anti-Inggris Terlepas dari tantangan tersebut, Victoria dan Frederick tetap setia pada visi mereka tentang Prusia liberal dan penyatuan Jerman Pada saat itu ketika Victoria baru menikah Paman Frederick, Raja Frederick William IV adalah penguasa Prusia Dan dia memberikan sambutan dingin kepada pengantin baru Setibanya mereka, Raja menempatkan mereka di sayap terlantar Istana Kerajaan Berlin Bagian dari bangunan yang sangat usuh dan ketinggalan zaman Bahkan tidak memiliki kamar mandi Hanya saja itu belum semuanya Vicky menemukan pengadilan Prusia menjadi lingkungan yang sangat bermusuhan Karena mertua Prusia barunya tidak malu menunjukkan ketidakpedulian mereka Selain itu, Vicky juga diterpasurat tak terhitung jumlahnya dari seorang ibu Yang bertekad untuk terus mengontrol putrinya meski jauh Ratu Victoria bersikuku Vicky agar terus melakukan kebiasaan pengadilan Inggris Yang menempatkannya pada posisi yang semakin sulit di Berlin Sampai-sampai, Pangeran Albert terpaksa campur tangan atas nama putrinya Sementara ayahnya bisa mengekang tidah ibunya Dia tidak bisa berbuat banyak untuk meredakan permusuhan yang dialami Vicky di Istana Prusia Dimana protokolnya sangat kaku Meskipun baru Prusia 17 tahun dan berada di negara yang benar-benar baru Pengadilan Berlin mengharapkan Vicky untuk melakukan tugas kenegaraan yang melelahkan Termasuk tampil di makan malam formal dan pertunjukan publik setiap malam Yang mana biasanya baru berakhir lepas tengah malam Kemudian dia harus bangun saat fajar menyingsing Berpakaian lengkap dan menyapa orang-orang pada pukul 7 pagi Selain itu, tugas Vicky yang tak ada habisnya benar-benar tanpa pamrih Raja Frederick William memberi keponakannya panggil Frederick uang saku yang tidak seberapa Dan jumlahnya sangat sedikit sehingga Vicky sering harus merogoh kocek sendiri Untuk menjaga dia dan suaminya dalam keadaan rapi Pada tanggal 27 Januari 1859 Vicky melahirkan anak pertamanya William Tetapi kelahirannya Sung Sang yang sulit Menyebabkan anak laki-laki itu mengalami kelemahan neurologis di lengannya Keterlambatan perawatan medis telah menempatkan ibu dan anak dalam bahaya besar Begitu pula keengganan para dokter untuk memeriksa sang putri Yang hanya mengenakan baju tidur flanel Sehingga mereka gagal mendeteksi bayi itu terbaring Sung Sang Para dokter meyakinkan Vicky dan Fritz bahwa anak itu akan sembuh total Namun ketika ternyata tidak ada perbaikan Vicky terpaksa memberitahu orang tuanya Sangat melegakan Vicky Kelahiran anak keduanya Charlotte adalah urusan yang jauh lebih mudah Tetapi anak itu juga akan menyebabkan orang tuanya sakit hati Karena dia menderita porfiria Secara galis besar putra putrinya lahir pada perun waktu yang berkatan Setelah William, Victoria Elizabeth Auguste Charlotte lahir pada tanggal 24 Juli tahun 1860 Dikenal sebagai Charlotte Dia kemudian menikah dengan Ben Hart III adipati Six Miningen Putra kedua yakni Albert William Henry yang dikenal sebagai Henry Lahir pada tanggal 14 Agustus 1862 Yang kemudian menikah dengan sepupu pertamanya Irene Putri saudara perempuan Victoria yakni Eilis Kemudian lahir putra kembali yakni Franz Frederick Sigismund Pada tanggal 15 September 1864 Yang meninggal secara tragis karena meningitis pada usia 21 bulan Setelahnya Federica Amelia Wilhelmine Victoria lahir pada tahun 1866 Josim Frederick Ernest Waldemar pada Februari 1868 Yang meninggal karena difteri pada Maret 1879 Kemudian ada Sophie Dorothy Ulrich Ellis Ditakdirkan menjadi ratu Helenus yang lahir pada tanggal 14 Juni 1870 Dan yang terakhir Margaret Petrice Verdora Anak terakhir pasangan itu lahir pada tanggal 22 April 1872 Vicky sangat ingin putranya menjadi normal Dan bersih keras agar dia belajar penunggang kuda dengan sempurna Meskipun lengannya membuatnya hampir tidak bisa seimbang Seperti yang diingat William kemudian Siksaan yang menimpa saya dalam menunggang kuda ini harus dikaitkan dengan ibu saya Tapi itu tidak berhenti disitu Karena kerusakan sarafnya kepala William cenderung miring ke satu sisi Dan Vicky juga tidak dapat menerima ketidaksempurnaan itu dengan mudah Dia menempatkan anak tertuanya melalui terapi kejut istrik yang sangat menyakitkan Dalam upaya yang salah arah untuk memperbaiki ketidakseimbangan tersebut Kemudian ketika itu gagal memuaskannya Dia beralih ketindakan yang lebih drastis Mungkin hal yang paling keji dilakukan Vicky untuk menyembuhkan putranya adalah Memberikannya mandi hewan Prosedur biadab langsung dimana William di mencelupkan lengannya yang layu Kedalam bak berisi isi perut hewan secara teratur Tidak seperti terapi kejut istrik Metode ini bahkan tampaknya tidak memiliki alasan yang jelas di baliknya Atas kematian pamannya yang tidak memiliki anak Raja Frederick William IV dari Prusia pada Januari 1861 Ayah Frederick naik tahta Prusia sebagai Raja William I Dan Frederick menjadi putra mahkota Prusia Frederick dan Victoria secara politik diisolasi di istana Prusia yang konservatif Terlepas dari upaya mereka untuk mendidik putra sulung mereka Wilhelm dalam sikap demokrasi Inggris Namun sayangnya sang putra begitu memuja tutor Jermannya dan pandangan kakeknya Dalam bercita-cita untuk pemerintahan otokratis Dan dengan demikian menjadi terasing dari orang tuanya William mencurigai mereka mengutamakan kepentingan Inggris Victoria menghadapi banyak tantangan selama masa jabatannya sebagai putri mahkota Prusia Kendala keuangan dan kebebasan bergerak yang terbatas menjadi hambatan yang signifikan Kesehatan Frederick yang buruk menambah kesulitan mereka Saat dia berjuang melawan kanker laring Terlepas dari iklim politik dan kesulitan pribadi Victoria terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap anggaran keluarga Dengan mengandalkan mas kawin dan tunjangan pribadinya Saat ayahnya naik tata pada tahun 1861 Victoria berharap untuk memajukan cita-cita liberal bersama mereka Namun pandangan konservatif Raja William I menghambat kemajuan mereka Victoria dan Frederick bertahan berfokus pada gerakan simbolis Dan reformasi sederhana selama pemerintahan singkat Frederick sebagai kaisar Tragisnya pemerintahan Frederick sebagai kaisar hanya berlangsung 99 hari Sebelum kematiannya pada tahun 1888 Victoria sekarang dikenal sebagai permaisuri Frederick Menghadapi isolasi dan tantangan yang meningkat di bawah pemerintahan putranya William II yang berpandangan konservatif Meskipun demikian, dia terus memberikan pengaruh di belakang layar Mengadvokasi alasan yang dia yakini Dan mendukung individu yang berpikiran liberal Di tahun-tahun terakhirnya Permaisuri Frederick mendidikasikan dirinya untuk melukis Dan senang mengunjungi koloni seniman di Kronberg Namun, kesehatannya memburuk Dan dia didiagnosis menderita kanker payudara pada tahun 1898 Meskipun sakit, dia tetap cerdik secara politik Memastikan surat-surat pribadinya dijauhkan dari mata-mata pengadilan Berlin Permaisuri Frederick meninggal pada tanggal 5 Agustus 1901 Kurang dari 7 bulan setelah ibunya, Ratu Victoria Dia dimakamkan di samping suaminya di Museum Kerajaan Frieden Skirser di Posdam Baiklah, itu adalah cerita singkat mengenai kisah Putri Victoria Putri Kerajaan Inggris yang menjadi Empress Prusia hanya selama 99 hari Semoga, sepenggak informasi ini dapat memberikan informasi mengenai sejarah dunia lainnya Khususnya mengenai kisah bangsawan kerajaan Eropa Dan seperti biasa, semoga video kami selalu dapat memberikan hiburan yang informatif Jangan lupa untuk meninggalkan pesan di kolom komentar Dan nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh